Siapa kalian? Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Lin Xuan bertanya dengan suara berat. Dia sangat bingung. Lu Qingfeng dan yang lainnya memutar mata mereka karena marah. Apakah pihak lain menanyai mereka? Lucu sekali. Beraninya seekor semut seperti dia menanyakan hal seperti itu. Lagi pula, merekalah yang seharusnya bertanya. Hanya mereka yang tahu tentang tempat ini. Bagaimana dia tahu tentang itu? Melihat mereka tidak menjawab, naga merah pun ikut melompat dan berkata, Nak, hati-hati. Lin Xuan menganggup pelan. Meskipun kelima orang ini sombong, ki mereka tidak lemah. Mereka semua adalah orang suci kecil di tahap akhir. Khususnya Lu Qingfeng, dia juga merupakan eksistensi puncak di antara para orang suci kecil terdahulu. Basis kultivasi seperti itu benar-benar menakjubkan di kota suci. Mungkinkah mereka bukan murid dari generasi mereka, melainkan murid dari generasi sebelumnya? Lagi pula, tidak dapat dikatakan bahwa mereka berada di generasi yang sama. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka semua adalah musuh. Lin Xuan telah melihat banyak murid dari generasi sebelumnya. Dia bahkan pernah bertarung dengan beberapa ahli dari generasi tua berkali-kali. Orang-orang ini tampak muda, tetapi mereka mungkin monster tua. Lin Xuan bertanya lagi. Melihat mereka tidak menjawab, dia menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan mereka. Katak itu melompat keluar dari samping dan berkata, Sial, aku sungguh tidak beruntung karena bertemu beberapa orang bisu. Lupakan saja, ayo kita lakukan apa yang kita mau. Lu Qingfeng dan yang lainnya sangat marah hingga mereka muntah darah. Mulut, lelucon macam apa ini? Kami tidak ingin menjawabnya, oke. Dari mana datangnya kodok ini? Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Enyahlah atau aku akan menginjak-injakmu hingga rata. Gadis berjubah hijau itu berkata dengan wajah jijik. Katak itu marah. Kaulah kataknya. Seluruh keluargamu adalah katak. Buka mata anjingmu dan lihatlah aku. Aku adalah binatang suci yang tampan dan perkasa, oke. Bahkan jika kau ingin berteriak, kau harus memanggilku Tuan Kodok. Adik perempuan, jangan takut. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Seorang laki-laki lain keluar dan berkata dengan dingin, Katak kecil, beraninya kau datang ke sini untuk membunuhku. Aku pikir kaulah yang ingin mati. Naga merah juga menonjol. Kidi antara mereka semakin lama semakin menakutkan. Dilihat dari situasinya, tidak ada yang bersedia mengalah. Pada saat ini, aura mengerikan menyebar dari gunung. Lu Qingfeng melirik pendatang baru itu, yang tidak menyerang. Hai orang-orang bodoh, kamu dari surga yang mana? Gua surga, apa itu gua surga? Lin Suan tercengang. Bukankah pihak lainnya dari kota suci? Melihat kejadian ini, kelima orang itu juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pihak lainnya bukan dari gua surga, Melainkan dari tempat ini? Seharusnya tidak seperti itu. Bagaimana orang-orang di sini bisa tahu tentang ini? Mereka benar-benar tercengang. Sepertinya dia bukan seseorang dari surga. Karena memang begitu, dia tidak perlu melanjutkan hidup. Aura dingin terpancar dari tubuh mereka. Pada saat ini, Murong Qingceng bertanya dengan tenang. Dari surga mana kalian berasal? Lu Qingfeng dan yang lainnya berhenti. Jika orang lain yang bertanya, mereka pasti tidak akan peduli. Tetapi ketika Murong Qingceng bertanya, mereka semua tersenyum. Peri. Jika kau ingin tahu identitas kami, kau bisa datang dan aku akan memberitahukan secara pribadi kepada Peri. Tidak perlu, kata Murong Qingceng dengan tenang. Pada saat yang sama, ia mengirimkan suaranya kepada Lin Suan dan yang lainnya. Tempat asal orang-orang ini disebut gua surga. Tempat itu berbeda dari tempat tinggal mereka. Bukankah mereka dari alam astral kedua? Mata Lin Suan berkedip saat mendengar ini. Dia menatap katak itu. Katak itulah yang membawa mereka ke tempat ini, jadi seharusnya ia yang paling tahu. Katak itu berpikir sejenak dan berkata, Hef, apa hebatnya gua surga? Apakah menurutmu kita bukan dari gua surga? Biarkan aku katakan padamu, aku dari gua surga labu. Di sisi lain, Lu Qingfeng dan yang lainnya tercengang. Apakah pihak lain benar-benar datang dari gua surga? Lin Suan dan yang lainnya menutupi wajah mereka. Sial, kamu harus mengarang cerita yang lebih bagus. Apa itu gua surga labu? Apakah Anda menganggap gua surga labu adalah gua surga? Dia sangat menyesal sekarang. Dia merasa bahwa kodok itu agak tidak bisa diandalkan. Gua surga labu yang mana? Kenapa kita belum pernah mendengarnya? Wanita berpakaian hijau itu mencibir. Katak itu mencibir. Bagaimana kalian, semut, bisa mendengarnya? Apakah kalian pikir tidak ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah di gua surga? Cepatlah pergi. Jangan membuatku marah, atau kau akan menanggung akibatnya. Semakin banyak katak itu berbicara, semakin bersemangat pula ia jadinya. Wanita berpakaian hijau itu sangat marah hingga muntah darah. Pria lain berkata, kau mencari kematian. Dengan lambayan tangannya, hukum dingin yang menggigit dengan cepat mengembun dan menebas ke depan. Katak itu melompat. Pada saat yang sama, naga dan harimau di gunung itu bergetar. Aura yang mengerikan menyebar dan langsung menghancurkan hukum. Terlebih lagi, suatu kekuatan yang sangat besar menghantam tubuh pria itu dan membuatnya terpental. Puff! Darah mewarnai tubuh lelaki itu menjadi merah. Ia hampir jatuh dari tebing. Pada saat itu, wanita berpakaian hijau itu melambaikan tangannya dan membentuk cambuk hukum yang menyapu. Itu menyelimuti pria itu dan membawanya ke atas. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tempat ini terlalu jahat. Aku tidak bisa bertindak gegabuh. Wajah lelaki yang terluka itu berubah jelek dan dia buru-buru menelan pil. Ketika Lin Suan dan yang lainnya melihat kejadian ini, mereka mendengus dan menggelengkan kepala. Mereka bahkan belum bergerak dan pihak lain sudah terluka. Sungguh sangat lemah. Abaikan saja. Mari kita lanjutkan. Orang-orang ini bersiap untuk menggali lebih banyak kristal ilahi. Tidak ada hal baik seperti itu kecuali di tempat ini. Bahkan jika mereka tidak menggunakannya, mereka dapat menukarnya dengan sumber daya lainnya. Sialan. Beraninya kau meremehkan kami. Wanita berpakaian hijau itu melambaikan cambuk hukum di tangannya. Pada saat yang sama, kalung di lehernya melayang dan bersinar. Ia membentuk pertahanan untuk menahan tekanan. Kali ini, dia mengabaikan murong kinceng. Sepertinya dia iri dengan kecantikan murong kinceng. Murong kinceng sedikit mengernyit. Lin Suan melangkah maju dan meraih cambuk hukum dengan satu tangan. Kemudian, dia menariknya dengan kuat. Kekuatan tubuh ilahi meletus dan menghancurkan cambuk itu. Pecahan hukum hancur, dan Lin Suan berjalan mendekat dengan langkah lebar. Pada saat yang sama, jiwa pedang berbentuk naga memotong kekuatan itu. Kamu mau mati. Aku akan penuhi keinginanmu. Sambil meraung, dia melemparkan telapak tangan emas yang menutupi langit. Wanita berpakaian hijau itu berteriak ketakutan. Dia dengan cepat menghindar dan menghindari serangan itu. Namun, raut wajahnya menjadi sangat buruk. Sialan! Wanita berpakaian hijau itu menggertakkan giginya. Elefe King Feng dan yang lainnya menyipitkan mata. Pihak lain tampaknya tidak terpengaruh oleh tempat ini. Tampaknya dia pasti memiliki harta karun. Jika mereka bisa mendapatkannya. Memikirkan hal ini, niat membunuh yang dingin muncul di mata mereka. Bagaimana? Haruskah kita bertarung? Mereka berdiskusi. Elefe King Feng berpikir sejenak dan berkata, Tidak, tempat ini terlalu aneh, terutama naga dan harimau. Tekanan yang mereka ciptakan terlalu kuat. Kami ditekan di sini, tetapi anak itu memiliki harta yang dapat mengimbangi penindasan ini. Jika kita bertarung, kita akan dirugikan. Itu karena tidak seorang pun di antara mereka yang tahu apakah Lin Suan adalah satu-satunya orang yang memiliki harta langka, atau apakah mereka semua memilikinya. Jika pengaruh harta karun itu terlalu kuat, mereka akan menderita pukulan serius. Jadi mereka bilang untuk meninggalkan gunung ini terlebih dahulu. Saya tidak percaya mereka tidak akan turun. Saat dia turun, kita akan membunuh anak ini. Mereka mengertakkan gigi dan bersiap untuk pergi. 4.132 Anda ingin pergi, Lin Suan berkata dengan dingin. Kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Bukankah kau terlalu meremehkan kami? Sialan, apa yang coba kau lakukan? Lu Qingfeng dan yang lainnya menoleh dan berkata dengan dingin. Mereka benar-benar marah. Kalau mereka ada di luar, mereka pasti sudah membunuh orang tersebut dengan tamparan. Sial, medan tempat ini sangat aneh sehingga mereka tidak bisa menyerang dengan mudah. Lin Suan berkata jika kau ingin pergi, kau harus memberitahuku identitasmu. Bagaimana kalau kita tidak melakukannya? Wanita berpakaian hijau itu menggertakkan giginya. Cahaya dingin muncul di mata Lin Suan. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mencari jiwamu. Orang-orang ini terlalu hina. Meskipun ini adalah dunia mistis, semua orang datang untuk mencari harta karun mereka, dan semua orang datang untuk mencari peluang mereka. Namun, orang-orang ini menunjukkan niat membunuh terhadap mereka begitu mereka datang dan bahkan ingin membunuh mereka. Jika bukan karena kekuatan mereka, mereka sudah mati di tangan orang-orang ini sejak lama. Sekarang karena mereka tidak bisa menang, orang-orang ini ingin pergi. Tidak semudah itu. Kau ingin membunuh kami hanya dengan dirimu. Kau ingin mengambil jiwa kami. Kau pikir kau siapa? Apakah anda bisa? Biarkan aku katakan padamu, jika kau menyinggung surga gua, kau akan mati dengan menyedihkan. Lin Suan tersenyum. Sudah ada banyak orang yang mengancamnya. Namun, itu sia-sia. Jika kau ingin pergi, tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Jika tidak, anda harus menanggung akibatnya karena memprovokasi kami. Anak ini terlalu sombong. Aku harus memberinya pelajaran. Kelima pemuda misterius ini benar-benar marah. Kapan mereka pernah diprovokasi seperti ini? Aku akan melakukannya. Pemuda berkulit gelap itu melangkah keluar. Cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Sebuah idola Dharma langit dan bumi muncul di belakangnya. Membunuh. Dengan suara gemuruh, patung Dharma itu bergerak. Enam lengan disertai dengan enam jenis hukum ditepuk turun dari langit. Harus dikatakan bahwa orang-orang ini memang memiliki modal untuk menjadi sombong. Mereka jauh lebih kuat daripada para jenius dari Tanah Suci. Mereka menggunakan enam jenis hukum dalam satu serangan. Di gunung, seekor naga dan seekor harimau mengeluarkan raungan rendah, membentuk kekuatan yang menakutkan untuk ditekan. Namun kali ini pemuda berkulit gelap itu meludahkan kuali kecil untuk membela diri. Tidak peduli berapapun harganya, dia harus membunuh pihak lainnya. Di sisi lain, mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. Jiwa pedang naga agung di tubuhnya meletus, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang saat ia menyerbu ke depan. Ledakan. Sepuluh ribu pedang kembali ke asal mengaktifkan ki pedang. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bersemi di antara langit dan bumi. Ia terus menebas ke depan. Serangan ini benar-benar terlalu dahsyat. Segala sesuatu di depannya hancur berkeping-keping. Ledakan. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar saat bentuk kosmik hancur. Pemuda berkulit hitam itu memuntahkan seteguk darah saat ia terlempar. Banyak bekas pedang muncul di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Para sahabat di sekitarnya hampir menjadi gila ketika mereka melihat pemandangan ini. Mistik dan hukum mereka sangat luar biasa. Kalau mereka datang ke sini, mereka pasti bisa menyapu bersih semuanya. Tetapi sekarang, seorang pemuda yang kultifasinya lebih lemah dari mereka benar-benar mampu mengalahkan mereka. Sial, mungkinkah dia bukan dari alam astral kedua? Apakah dia berasal dari alam surgawi seperti mereka? Memikirkan hal ini, wajah mereka menjadi dingin. Pemuda berkulit gelap itu berdiri dan berkata, Tidak, aku sedang ditekan oleh naga dan harimau di sini. Pihak lain tidak ditekan. Karena itu, aku mungkin bukan tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu. Ayo serang bersama. Kelima orang itu mengangguk. Baiklah, mari kita serang bersama. Dengan Lu Qingfeng memimpin, hukum angin di tubuhnya dengan cepat mengembun dan berubah menjadi pedang angin. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, cahaya pedang menebas di depan Lin Xuan. Lin Xuan mendengus jijik. Kau ingin bermain pedang denganku. Kamu tidak layak. Cahaya mengerikan keluar dari matanya. Dia melambaikan tangannya, dan ki pedang jatuh seperti hujan. Satu pedang demi satu pedang. Pedang angin itu langsung hancur. Bukan hanya itu saja, cahaya pedang yang mengerikan ini juga menyapu ke depan. Lin Xuan sendiri menyapu lima orang. Kelima orang itu tercengang. Sial, apakah dia ingin melawan lima orang sendirian? Dia benar-benar berani meremehkan kita. Berpisah dan serang dari arah yang berbeda. Lu Qingfeng memberi perintah dan maju untuk menemuinya secara langsung. Adapun empat orang lainnya, mereka menyerbu dari arah yang berbeda. Lin Xuan bertarung dengan mereka, dan semua jenis ki pedang sangat menakjubkan. Naga merah sangat marah saat melihat kejadian ini. Sial, apakah menindas kami karena kami tidak punya siapa-siapa di sini? Ben Huang akan menamparmu sampai mati. Dia meraung, berubah menjadi bayangan naga dan menyerbu. Katak itu pun berkata, Ayo, 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 aku akan bertarung denganmu selama 300 ronde. Dia mengeluarkan ludah yang tak terhitung banyaknya, yang sangat beracun. Di sisi lain, Murong Qingcheng juga menyerang. Hantu burung Phoenix menyapu langit dan bumi. Pertempuran itu meletus luar biasa dahsyatnya. Di antara orang-orang ini, Lin Xuan adalah satu-satunya yang tidak ditekan. Jiwa pedang naga Lin Xuan sangat kuat. Yang lain kurang lebih tertekan, tetapi mereka bisa melawan. Berdengung. Murong Qingcheng menyerang wanita berbaju hijau. Sebelumnya, pihak lain ingin menyerangnya. Sekarang, dia harus memberi pelajaran kepada pihak lain. Kedua wanita cantik itu bertarung dengan dahsyat, dan segala macam kekuatan magis digunakan. Wanita berbaju hijau itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat dan tidak lebih lemah darinya. Sialan, siapa orang-orang ini? Kultivasi mereka lebih lemah dari mereka, tetapi kekuatan tempur mereka tidak kalah sedikit pun. Pada saat ini, si putih kecil yang berada dalam pelukan murong Qingcheng pun bergegas keluar dan menamparkan wajah wanita berpakaian hijau itu dengan cakar-cakar kecilnya yang berbulu. Wanita berpakaian hijau itu pusing, dan sesaat kemudian, ia diterbangkan oleh burung Phoenix tujuh warna. Tubuhnya yang halus hampir hancur berkeping-keping. Pada saat ini, tubuh anggunnya berlumuran darah dan dia berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Orang lainnya juga terluka. Lu Qingfeng bahkan terpental oleh pedang. Bekas pedang di tubuhnya tidak dapat dihapus. Berengsek. Dia terlalu takut. Apakah ada niat pedang yang tak terhapuskan? Mungkinkah pihak lain mengembangkan niat pedang abadi? Ayo pergi. Lu Qingfeng segera mundur, dan keempat orang lainnya juga melarikan diri. Mereka sama sekali tidak cocok. Ketika mereka melarikan diri ke kaki gunung, penindasan yang mengerikan terhadap naga dan harimau berangsur-angsur melemah. Baru saat itulah mereka bernapas lega. Sialan, beraninya kau turun. Mereka berteriak di kaki gunung. Lin Xuan dan yang lainnya mendengus dingin. Menantang kami dan meminta kami turun. Apakah kamu tidak bersikap terlalu sombong? Kau ingin datang dan mati? Jika tidak, tersesatlah. Di kaki gunung, Lu Qingfeng dan yang lainnya sangat marah hingga mereka muntah darah. Berengsek. Namun, mereka tidak berani naik lagi. Mereka malah menunggu di kaki gunung. Mereka tidak percaya bahwa pihak lain tidak akan turun. Namun, setelah menunggu beberapa hari, wajah mereka berubah hijau seluruhnya. Pihak lainnya benar-benar tidak turun. Selain itu, mereka masih menggali harta karun di gunung. Itu membuat mereka menjadi gila. Yang membuat mereka muntah darah adalah karena Lin Xuan tidak peduli, tetapi naga merah dan katak itu adalah dua orang yang berkulit tebal. Setiap malam, mereka diam-diam akan datang ke kaki gunung dan mendirikan segala macam formasi. Lu Qingfeng dan keempat orang lainnya meraung gila dan mencoba melawan. Mereka tidak takut dengan formasi ini. Tetapi mereka tidak tahan dengan kekesalan itu. Pada akhirnya, mereka semua merasa gugup. Gerakan sekecil apapun akan membuat mereka takut seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. 4.133 Sialan, aku akan bertarung denganmu. Akhirnya, malam itu, Lu Qingfeng dan yang lainnya tidak tahan lagi. Mereka mengepung naga merah dan katak. Wah, katak itu terkejut. Sang naga merah pun berkata, Nak, cepatlah kemari, aku sudah memancing mereka ke atas gunung. Pergilah ke neraka, kalian berdua bajingan. Serangan mengerikan menghujani mereka seperti hujan. Mereka benar-benar marah. Katak dan naga merah melepaskan formasi untuk melawan. Namun kali ini, Lu Qingfeng dan yang lainnya mengeluarkan senjata. Itu adalah pedang hitam kecil seukuran telapak tangan, tetapi luar biasa mengerikan. Ia langsung memotong semua formasi. Katak dan naga merah keduanya terluka. Darah naga mewarnai anak tangga menjadi merah. Naga merah meraung. Sialan, apa ini? Huff, apakah kau benar-benar berpikir bahwa gua surga kita tidak memiliki fondasi? Mereka benar-benar marah. Mereka berasal dari gua surga misterius dan sangat kuat. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kartu truf di tangan mereka? Mereka hanya tidak menggunakannya sebelumnya. Sekarang setelah mereka mengeluarkannya, itu benar-benar menyakiti pihak lain. Sialan, cepat mundur. Naga merah dan katak segera mundur. Pada saat yang sama, Lin Suan dan Murong King Cheng juga bergegas menuruni gunung. Lin Suan langsung menebas jiwa pedang naga besar. Pada saat yang sama, darah naga merah menyatu dengan gunung. Lalu seluruh gunung berguncang hebat dan terdengarlah auman naga. Suara pertama adalah suara jiwa pedang naga agung. Kemudian, semuanya berbeda. Di gunung ini, seekor naga dan seekor harimau tampak hidup kembali, berubah menjadi hantu naga dan harimau yang menakutkan. Seluruh tempat itu mendidih. Tidak bagus. Ekspresi Lu King Feng dan yang lainnya berubah. Bahkan katak dan naga merah tercengang. Mungkinkah mereka telah melanggar beberapa formasi? Serangan ini telah melampaui imajinasi mereka. Ekspresi Lin Suan berubah. Dia menarik Murong King Cheng. Menggunakan void escape, dia datang ke sisi katak dan naga merah dan membawa mereka pergi. Pada saat yang sama, dia memasuki menara Gritsage. Pada saat berikutnya, hantu naga dan harimau saling beradu dan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Seolah-olah segalanya telah hancur. Sial, itu membuat Benhuang ketakutan setengah mati. Setelah memasuki menara Sage Agung, naga merah dan katak menghela napas lega, lalu menggertakkan gigi. Sialan, beraninya dia menyakiti Benhuang. Dia ingin menggunakan roh jiwanya untuk menyelidiki, tetapi Lin Suan berkata, jangan. Di luar terlalu menakutkan. Mata dewa takdir surgawinya bahkan tidak bisa melihat bagian luar dengan jelas karena ada badai hitam yang tak terhitung jumlahnya di luar, seolah-olah dunia akan dihancurkan. Setelah waktu yang lama, ia merasa badai telah berhenti. Saat mereka menjulurkan jiwanya, mereka tercengang. Tetap saja tidak ada perubahan di sekelilingnya. Sama halnya ketika mereka datang, yang membuat mereka curiga bahwa badai sebelumnya hanyalah ilusi. Namun, mereka benar-benar merasakannya. Jika bukan karena Great Sage Tower, mereka pasti sudah dimusnahkan. Apakah mereka berlima sudah mati? Katak dan naga suci merah tua melompat keluar dan melihat sekeliling. Detik berikutnya, mereka melihat jauh dari sana, ada lima sosok dalam keadaan yang luar biasa menyedihkan. Di antara mereka, tubuh pemuda berkulit gelap itu sudah tercabik-cabik, dan dia sudah pasti mati. Empat orang lainnya juga terluka dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Jelaslah mereka baru saja menggunakan kartu truk mereka untuk melarikan diri. Akan tetapi, mereka tetap tidak dapat memblokirnya. Terlebih lagi, salah satu teman mereka telah meninggal. Haha, masih berani bersikap sombong padaku. Katak, naga merah tertawa terbahak-bahak. Lin Xuan juga mendengus dingin. Di kejauhan, Lu Qingfeng dan yang lainnya menggertakan gigi karena marah ketika melihat pemandangan ini. Sialan, tunggu saja. Masalah ini tidak akan selesai semudah itu. Mereka mengendarai pedang hitam kecil mereka dan segera pergi. Ayo pergi. Hati-hati, jangan sentuh apapun. Lin Xuan juga mengingatkan mereka. Badai sebelumnya terlalu mengerikan. Mereka terus berjalan menuju ke atas gunung. Di sisi lain, Lu Qingfeng dan yang lainnya tiba di pintu masuk dalam keadaan menyedihkan. Mereka menggunakan pedang kecil mereka secara ekstrim. Pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya tergantung. Kakak senior Lu, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang itu bertanya. Lu Qingfeng menggertakkan giginya dan berkata, masalah ini pasti tidak akan diselesaikan dengan mudah. Namun, kita tidak bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, kartu truf di tangan mereka sangat kuat. Orang-orang itu mengerutkan kening. Ekspresi wajah Lu Qingfeng juga jelek. Sungguh, badai yang dahsyat itu telah melukai mereka dengan parah dan hampir memusnahkan mereka. Pihak lainnya baik-baik saja. Tampaknya mereka tidak dapat lagi melawan pihak lain secara langsung. Hanya ada satu cara sekarang, yaitu menyebarkan berita tentang tempat ini dan menarik lebih banyak orang kuat untuk memburu mereka. Selanjutnya, mereka memasukkan tubuh pemuda berkulit gelap itu ke dalam pedang mereka. Keempatnya mulai menelan pil untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Tiga hari kemudian, mereka bangkit berdiri. Meski luka mereka belum sembuh, mereka tak sanggup menahannya lebih lama lagi. Lu Qingfeng dan yang lainnya pergi keluar. Lalu, mereka menggunakan pedang hitam kecil itu secara ekstrim. Mereka menebas ke arah alam semesta. Aura mengerikan dengan cepat menyebar ke segala arah. Dengungan dengung-dengung. Orang-orang di dunia terdekat merasa khawatir. Beberapa orang suci datang dan melihat pedang hitam kecil itu. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Mungkinkah itu senjata Raja Suci? Ini hanyalah Saint Surga kelima. Dia belum pernah melihat senjata Saint King. Faktanya, dia bahkan belum pernah melihat senjata Saint King. Namun, aura ini telah jauh melampaui pemahamannya. Menurutnya, meskipun itu bukan senjata Raja Suci, itu tetap saja harta yang mengerikan. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu menampakkan senyum sinis. Dia ingin merebut pedang hitam itu. Sekarang, hanya ada dia dan tidak ada orang lain. Ini adalah kesempatan terbaik. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya yang bagaikan dua alam semesta, dan meraih pedang itu. Itu menyelubungi pedang hitam. Di bawah, Lu Qingfeng dan tiga orang lainnya mencibir ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka mengaktifkan kekuatan mengerikan mereka. Pedang hitam itu menebas dan membelah lelaki tua itu menjadi dua. Tubuh dan jiwanya hancur. Di belakang mereka, semakin banyak orang suci datang, ingin merebut pedang itu. Pada akhirnya, jiwa mereka hancur setiap saat. Tak lama kemudian, sepuluh mayat melayang di langit. Bau darah membuat kulit kepala mereka geli. Yang lemah merupakan orang suci surga kelima, dan yang kuat merupakan orang suci kecil. Bahkan ada dua orang suci kecil akhir yang terbunuh dalam satu serangan. Hal ini membuat semua orang menyadari bahwa walaupun keempat pemuda ini masih muda, kekuatan mereka luar biasa mengerikan. Barangkali hanya seorang yang mulia suci sejati yang mampu melawannya. Benar saja, meski makin banyak orang datang, tak seorang pun berani bergerak. Pada saat ini, dua aliran cahaya datang dari jauh. Aura yang mengerikan juga menyerbu. Itu membuat kulit kepala semua orang terasa geli. Raja suci ada di sini. Tampaknya keempat orang ini dalam bahaya. Mereka tampak seperti sedang menunggu untuk menonton pertunjukan. Lu Qingfeng dan yang lainnya membuka mata mereka. Akhirnya, mereka sampai di sini. Ini hebat. Dia tidak peduli dengan sampah-sampah itu sebelumnya. Sekarang Raja Suci sudah ada di sini, itu sudah cukup. Di langit, dua sosok muncul. Mereka adalah dua Raja Suci. Salah satu dari mereka menginjak mata air kuning, dan auranya luar biasa dingin. Yang satu lagi juga memiliki energi yang sunyi. Mereka adalah Raja Suci dari Great Desolate Mansion dan Yellow Spring Palace. Ketika mereka berdua tiba, mereka menatap pedang hitam kecil itu dengan cahaya menyala-nyala di mata mereka. Mereka merasa bahwa pedang ini lebih baik daripada senjata Raja Suci yang mereka gunakan. Hal ini menyebabkan sedikit rasa keserakahan muncul di hati keduanya. 4134 Pada saat ini, Elefe King Feng mendengus dingin. Apa, beraninya kau menginginkan barang-barangku? Apakah anda lelah hidup? Suaranya dipenuhi dengan dingin yang tak berujung. Para sage di sekitarnya berseru. Siapakah Tianya? Bagaimana dia bisa begitu sombong di hadapan seorang yang mulia? Kedua yang mulia itu juga mengerutkan kening. Dilihat dari penampilan pihak lainnya, dia tampaknya tidak takut. Hal ini mengejutkan para venerate suci. Siapa sebenarnya orang ini? Dari kota suci manakah tuan muda berasal? Kota suci yang mana? Elefe King Feng berkata dengan bangga. Apakah kota suci kalian dapat menampung kami? Biarkan saya katakan, kami berasal dari surga. Kata-katanya yang arogan menyebabkan keributan. Bahkan kedua yang mulia pun mengerutkan kening. Pihak lain malah meremehkan kota suci. Sungguh lelucon. Kota suci adalah keberadaan yang paling mengerikan di alam astral kedua. Mungkinkah pihak lain datang dari atas kota suci? Apakah ada hal seperti itu? Ketika kedua yang mulia itu mendengar tentang surga, mereka pun menjadi bingung. Faktanya, orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Apa itu tadi? Sekte mana yang lebih kuat dari kota suci? Melihat orang-orang ini berbisik-bisik, Elefe King Feng mengerutkan kening dan mendengus dingin. Awalnya dia mengira ada beberapa orang yang berakal sehat di sini. Namun, ternyata mereka semua sampah. Apakah mereka bahkan tidak tahu siapa kita? Elefe King Feng sangat marah. Para venerate suci tidak tahu dari mana mereka berasal. Sialan, apakah kita harus meminta yang mulia untuk datang sendiri? Dasar bocah sombong. Kedua yang mulia itu menunjukkan ekspresi cemberut. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong sebelumnya. Dia berani memandang rendah mereka. Tempat tinggal surgawi yang mana? Kami belum pernah mendengarnya. Saya tidak tahu, dari sudut gunung mana Anda berasal. Akan tetapi, karena dia berani memprovokasi kita, dia harus membayar harganya. Aura kedua yang mulia menyebar dan orang-orang di sekitarnya mundur. Sudah berakhir. Keempat orang ini pasti sudah mati. Berhenti. Namun, pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di udara. Setelah itu, orang banyak melihat pohon belalang terbang dari kejauhan. Akar-akar pohon itu tampaknya telah berubah menjadi badai tak berbatas, bergerak sangat cepat. Ini juga merupakan Holy Venerate. Lebih jauh lagi, itu adalah demonic beast, demonic beast tipe tanaman. Kelihatannya memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Sebab, batang pohon tersebut banyak yang sudah lapuk dan patah. Tidak seorang pun tahu berapa tahun ia telah hidup. Rekan taois dari kota 10.000 iblis, apakah Anda mencoba menghentikan kami? Kedua orang suci itu mengerutkan kening. Pohon lokas tua itu berkata, Mereka tidak bisa mengambil tindakan. Identitasnya tidak biasa. Jika kebergerak, mungkin kota suci akan hancur. Mendengar hal itu, kedua orang suci itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka bertanya. Pohon lokas tua itu tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, pohon itu menatap ke depan. Apakah pohon itu benar-benar berasal dari tempat itu? Oh, sepertinya Anda tahu siapa kami. Itu membuat segalanya lebih mudah. Elefe King Feng menatapnya dan mendemus dingin. Buka matamu lebar-lebar dan lihat sekeliling. Dimanakah tempat ini? Pohon pagoda tua itu sudah hidup selama lebih dari 9.000 tahun. Itu adalah waktu yang sangat lama. Meskipun Xiao Chen hanya seorang venerate suci tahap awal, kekuatannya pas-pasan. Akan tetapi, karena mereka adalah tumbuhan dan telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka sangat berpengalaman dan berpengetahuan. Dia juga tahu satu atau dua hal tentang beberapa rahasia kuno. Oleh karena itu, ketika ia mendengar kata-kata surga, ia menjadi sangat takut. Mungkinkah itu akan terbuka lagi? Ketika dia melihat pihak lain mengeluarkan token dengan gambar pemandangan misterius di atasnya, pohon belalang tua itu akhirnya mengerti. Meskipun dia tidak dapat memahaminya, apa itu token? Namun, aura yang memancar darinya membuatnya takut. Itu karena dia pernah melihatnya sebelumnya. Itu terjadi 3.000 tahun yang lalu, Xiao Chen tidak menyangka itu akan muncul lagi. Tampaknya tidak jauh dari tanggal itu. Pohon belalang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bolehkah saya tahu mengapa tuan-tuan muda mencari kami? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Xiao Chen adalah seorang santo venerate yang telah hidup selama bertahun-tahun. Identitasnya sangat mengerikan. Namun, pada saat ini, dia justru sangat menghormati keempat orang suci kecil itu. Siapakah dia sebenarnya? Apa sebenarnya surga itu? Mereka menjadi gila. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Mereka bertanya-tanya dengan panik. Namun, selain pohon lokas tua itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Ketika mereka bertanya kepada pohon belalang tua, pohon belalang tua itu menggelengkan kepalanya. Ia berkata, saya hanya mengetahui hal ini secara kebetulan. Hal ini tidak boleh disebarkan. Jika tidak, akan terjadi bencana. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa identitas mereka adalah sesuatu yang bahkan Saint Kings harus memperlakukannya dengan serius. Kedua yang mulia suci itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka sangat terkejut. Ini sungguh luar biasa. Mereka memikirkan beberapa kemungkinan. Mungkinkah? Kedua orang suci itu tidak mengatakan apa-apa. Namun, guncangan di hati mereka bagaikan gelombang yang mengamuk. Meskipun para Saint Venerable berkuasa, mereka tidak berada di ujung jagad raya. Yang paling kuat hanyalah Saint King. Bahkan ada alam yang lebih mengerikan di atas mereka. Namun, tidak ada satupun di alam astral kedua. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada di alam semesta lainnya. Jelaslah, surga yang belum mereka dengar itu tidak ada di alam astral kedua. Pihak lainnya telah menyeberang. Kedua orang suci yang mulia itu tidak berani memikirkannya lagi karena mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Kedua orang suci itu berkata dengan penuh hormat. Mereka berharap agar mereka memaafkan mereka karena telah menyinggung mereka sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Ketiga orang suci itu sangat hormat. Siapakah sebenarnya orang ini? Elefe King Feng tersenyum dingin. Yah, tentu saja aku punya alasan untuk mencarimu. Apakah Anda melihat dunia di belakang? Labu yang ke-9999 merupakan dunia di dalam dunia. Itu adalah dunia yang independen. Itu ditinggalkan oleh keberadaan yang sangat luar biasa 80 ribu tahun yang lalu. Mungkin berisi harta karun dan rahasia yang tak terhitung banyaknya. Banyak orang menarik nafas dalam-dalam. Mata ketiga orang suci juga berbinar. Itu ditinggalkan oleh eksistensi tertinggi 80 ribu tahun yang lalu. Sungguh mengejutkan. Mungkin bahkan St. Kings akan cemburu jika mereka melihatnya. Namun, mereka segera menunjukkan ekspresi bingung. Mengapa pihak lain mengatakan hal seperti itu? Mungkinkah pihak lain tidak bisa masuk dan perlu meminjam kekuatan mereka? Sekarang, aku beri kau kesempatan. Sebarkan beritanya dan biarkan yang kuat datang. Lebih baik jika St. Kings juga ikut. Aku bisa mengizinkanmu masuk. Namun, saya punya syarat. Ada seorang pemuda di sana yang harus mati. Lagi pula, saya ingin dia meninggal tanpa tempat pemakaman. Jantung orang-orang di sekitarnya berdebar kencang. Orang macam apa yang tega memprovokasi begitu banyak kehidupan yang mengerikan. Ketiga yang mulia juga terkejut. Mungkinkah sudah ada seseorang di sana? Siapa sebenarnya orang itu? Apakah St. Kings? Siapakah mereka? Saya tidak tahu siapa dia. Yang aku tahu di sampingnya ada sesosok wanita cantik yang tiada taraf, disusul seekor kodok dan seekor naga. Dua bajingan itu sungguh menyebalkan. Mendengar ini, sudut mulut ketiga orang suci yang mulia berkedut. Kelopak mata orang-orang di sekitarnya berkedut liar. Seekor katak, seekor naga, dan kecantikan yang tiada taraf. Mengapa mereka begitu mirip dengan Raja Iblis Agung itu? Apakah Anda berbicara tentang Lin Woody? Benar sekali. Bukankah dia punya seekor kodok, seekor naga, dan seekor monyet putih kecil di sisinya? Diskusi pun terjadi satu demi satu. 4.135 Ketiga yang mulia suci tercengang saat mendengar itu. Mungkinkah Lin Woody ada di dalam? Tidak mungkin. Dengan status Lin Woody, bagaimana mungkin dia berani memprovokasi orang-orang ini? Baiklah, saya beri kalian waktu lima hari. Setelah lima hari, aku akan mengajari kalian cara masuk. Kalian masuk dan bantu aku membunuh orang. Suara elefe King Feng dan yang lainnya terdengar. Mereka dipenuhi dengan kebencian. Lin Xuan harus mati. Kodok dan naga juga harus mati. Mereka harus mati. Dia akan menikmati keindahan yang tak tertandingi itu. Semua orang bergerak satu demi satu, ingin menyebarkan berita itu. Akan tetapi, mereka segera tidak bisa bergerak. Tiga orang suci agung menggabungkan kekuatan dan menyegelnya. Jangan katakan apapun. Siapapun yang berani mengatakan apapun akan dibunuh tanpa ampun. Ketiga orang suci yang mulia itu segera pergi. Mustahil bagi mereka untuk membiarkan semua kultifator alam suci datang ke tempat sebaik itu. Karena mereka tahu, mereka harus memanfaatkan kesempatan itu. Oleh karena itu, mereka bergegas kembali untuk memberi tahu para pembudidaya alam suci mereka. Grip Desolate Mansion, Istana Acheron, Kota Iblis. Setelah menerima berita itu, mereka sangat terkejut. Bahkan Raja Suci pun merasa khawatir. Segera mereka mengumpulkan pasukannya dan mengirimkan orang-orangnya. Banyak jenius muda terpilih, banyak pula orang suci yang turut hadir. Kali ini, mereka akan menjelajahi dunia dari 80 ribu tahun yang lalu. Yang lemah tidak akan ikut serta. Lagipula, kemungkinan besar Raja Suci akan pergi sendiri. Adapun yang lainnya, mereka tidak tahu. Bagaimanapun, operasi ini sangat rahasia. Gunung Suci Agung mula-mula menyegel mereka yang mengetahuinya, lalu bergerak secara diam-diam. Mereka sangat cepat, terbang menuju dunia labu. Namun, tetap saja ditemukan oleh seseorang. Fu Hongye sedang berlatih di luar. Ketika dia ingin kembali ke alam suci, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat mengerikan datang dengan cepat. Dia menahan nafas dan menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan dirinya dalam kehampaan. Tak lama kemudian, ia menemukan penduduk kota iblis. Setan-setan besar itu sangatlah kuat, bahkan ada banyak orang suci yang mulia. Kemana orang-orang ini pergi? Perjalanan semacam ini sungguh tidak biasa. Apakah akan terjadi perang suci? Dia tidak tahu. Dia bergegas kembali ke kota suci untuk memberitahu Raja Suci yang tak tertandingi. Dalam perjalanan, orang lain juga menemukan mereka, tetapi banyak dari mereka yang terbunuh. Bagaimanapun, Fu Hongye adalah seorang jenius terbaik di generasi sebelumnya. Selain itu, dia memiliki banyak pertemuan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, dia dapat melarikan diri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pergi. Ketika dia kembali ke Peerless Saint City, dia segera menemui Peerless Saint King dan memberitahunya berita itu. Raja Suci yang tak tertandingi merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka tergesa-gesa mengumpulkan sejumlah ahli, lalu mereka juga diam-diam mengikuti seseorang. Dunia Labu Sekelompok orang sudah masuk. Setelah orang-orang ini masuk, mereka melihat sekeliling mereka dengan mata merah. Hebat, harta karun ada di mana-mana. Mereka menghasilkan banyak uang. Orang-orang ini ingin menyerang dengan panik. Pada akhirnya, mereka memicu beberapa formasi susunan yang hampir menghancurkan dunia. Banyak orang yang tewas seketika. Mereka yang masih hidup gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa tempat ini bukanlah tempat biasa. Mereka mungkin belum pernah mendengar tentang beberapa metode peninggalan 80 ribu tahun yang lalu. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak berani bersikap terlalu sombong. Apalagi mereka masih memiliki misi yang harus diselesaikan kali ini. Itu datang untuk membunuh seseorang. Orang itu berada di gunung yang dibentuk oleh naga dan harimau. Seharusnya mudah untuk menemukannya. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan gunung seperti itu. Dia menemukan bahwa anak tangga di gunung itu sangat luar biasa. Benar sekali, inilah tempatnya. Orang-orang di sekitarnya pun menjadi heboh. Naiklah dengan cepat. Ketika mereka sampai di puncak, mereka mendapati ada tekanan besar yang membuat mereka terengah-engah. Mereka yang berada di bawah alam sein kecil tidak dapat mencapai puncak sama sekali. Untungnya, mereka yang dikirim ke sini kali ini semuanya adalah elit. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di bawah alam sein kecil. Akan tetapi, sangat sulit pula untuk mencapai alam sein minor awal dan tengah. Hanya mereka yang berada di alam sein kecil akhir yang bisa berjalan lebih cepat. Situasi para santo yang mulia itu jauh lebih baik. Namun, mereka juga merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Di bawah pimpinan para sein venerable, kecepatan orang-orang ini jauh lebih cepat. Mereka berangkat menuju puncak gunung. Akhirnya mereka menemukan sosok di dua per tiga tempat itu. Memang ada seseorang di depan. Orang-orang ini amat terkejut. Sepertinya apa yang dikatakan orang-orang itu benar. Orang inilah yang seharusnya ingin mereka bunuh. Di atas, Lin Suan dan yang lainnya merasa sangat puas. Mereka telah memperoleh banyak sumber daya hanya dengan menggali harta karun. Tak lama kemudian, mereka hampir mencapai puncak gunung. Mereka bertanya-tanya apa yang ada di puncak gunung. Namun saat ini, mereka mengerutkan kening saat berjalan. Karena mereka merasakan ada seseorang yang datang dari bawah. Terlebih lagi, auranya kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa semakin banyak orang yang datang? Mereka menunduk dan berteriak. Sialan, banyak sekali orangnya. Lin Suan juga mengerutkan kening. Tidak perlu memeriksa dengan saksama sekarang. Dia bisa melihat ada banyak orang. Sial, tidak mungkin. Mungkinkah itu orang-orang dari gua surga? Kulit kepala naga merah pun mati rasa. Orang-orang dari gua surga itu sangat menakutkan. Namun, Lin Suan terkejut. Wajahnya dingin. Itu bukan orang-orang dari gua langit. Saya melihat seorang kenalan lama. Sialan, itu orang-orang dari kota suci. Bagaimana mereka masuk? Mungkinkah mereka mengetahuinya? Pada saat ini, mereka masih tidak tahu apa yang dilakukan Elefe King Feng dan yang lainnya. Itu sebenarnya kamu. Para santo yang mulia itu juga membawa yang lainnya. Ketika mereka melihat Lin Suan dan yang lainnya, banyak dari mereka yang berteriak. Sial, apakah itu benar-benar Raja Iblis? Mereka sempat ragu sebelumnya. Tetapi sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih terkejut. Mereka sudah tahu betapa mengerikan dan luar biasanya latar belakang keempat orang di luar itu. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Namun, Lin Suan memprovokasi mereka lagi. Nak, tahukah kau kalau kau sudah mati? Serahkan saja apa yang kau miliki, dan aku akan membunuhmu dengan cepat. Huff, beraninya kau memprovokasi orang-orang dari gua surga. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkanmu. Teriakan marah terdengar, Lin Suan mengerutkan kening setelah mendengarnya. Orang-orang ini juga tahu tentang gua surga. Tampaknya kedatangan orang-orang ini ada hubungannya dengan keempat orang itu. Mungkinkah keempat orang itu ingin membunuh dengan pisau pinjaman? Wajah Lin Suan menjadi gelap. Empat potong sampah. Mengapa? Apakah menurutmu kau bisa mengalahkanku? Lin Suan berdiri di atas mereka dan melihat ke bawah. Senyum menghina muncul di wajahnya. Kau terlalu gegabuh. Tempat ini adalah dunia yang independen. Apa kau pikir ada yang bisa menyelamatkanmu? Orang-orang dari ras iblis surgawi tidak bisa masuk. Para santo yang mulia itu tertawa. Mereka sudah menyelidikinya. Lin Suan pasti punya hubungan dengan ras iblis surgawi. Itulah sebabnya dia bisa memanggil mereka. Namun untungnya, saat mereka masuk, mereka telah melewati banyak formasi yang rumit. Itu adalah dunia yang independen. Orang-orang dari ras iblis surgawi tidak bisa turun. Ini tidak salah. Memang, Lin Suan tidak bisa memanggil orang-orang dari ras iblis surgawi ke sini. Tapi lalu kenapa? Tekanan di tempat ini sangat kuat. Jika mereka bertarung dengan keras, itu bahkan akan menyebabkan badai dasyat. Pada saat itu, dia bisa saja memimpinnya lagi. Mereka bersembunyi di menara Gritsage. Di mana para santo yang mulia ini bisa bersembunyi. Mereka pasti akan mati. 4136. Sepertinya kalian sudah melakukan penyelidikan menyeluruh. Namun, apakah kalian pikir aku tidak punya kartu truf lainnya? Saya sarankan anda untuk tersesat. Suasana hatiku sedang baik dua hari ini. Kalau tidak, kalau kau membuatku marah, aku akan memastikan kalian semua mati tanpa tempat pemakaman. Bocah sialan, kau pikir kau siapa? Penduduk Aceron Hall bersorak. Mosiu, seorang jenius dari daftar pesiarah, telah tewas di tangan pihak lain. Bagaimana mungkin mereka tidak membalas dendam? Sekarang mereka punya kesempatan, mereka akan menjadi yang pertama menyerang. Labu Aceron. Seorang pria jangkung keluar. Ia mengeluarkan Labu Aceron dan membukanya. Diagram Aceron Dao yang mengejutkan terbang keluar. Diagram Dao Aceron terlalu mengerikan. Diagram ini dibuat oleh tanah suci surga dan sangat mengerikan. Begitu muncul, berubah menjadi sinar merah. Orang-orang di sekitar tidak bisa membuka mata mereka. Pukulan yang mematikan. Orang-orang di sekitarnya berteriak. Bahkan katak dan naga merah sangat takut sehingga kulit kepala mereka mati rasa. Sialan, apa ini? Mereka belum pernah ke Green Mountain World sebelumnya, jadi mereka tidak tahu. Lin Suan tahu, dan dia bisa melihat bahwa Labu itu milik Mosiu. Doj, jangan hadapi secara langsung. Lin Suan mengirim pesan ke Murong King Cheng. Murong King Cheng dan yang lainnya segera mundur ke samping, sedangkan Lin Suan maju. Tak berguna, kau tak bisa melarikan diri. Pria dari Aula Aceron itu menampakkan senyum sinis. Hari ini, dia akan menggunakan diagram Dao Aceron untuk membunuh pihak lain. Namanya adalah Mohan, saudara laki-laki Mosiu. Kali ini, dia akan membalaskan dendam saudaranya. Jalan Aceron Dao sangat cepat. Semua orang mengira Lin Suan pasti akan mati. Namun, di sepanjang jalan, diagram Dao Aceron bergetar. Semakin tinggi ia terbang, semakin besar tekanannya. Lin Suan juga merasakan tekanan yang sangat besar. Dia menggunakan roh pedang naga agung untuk menghancurkan semua tekanan itu. Dia naik lagi. Diagram Aceron Dao terguncang lagi. Terguncang lima kali berturut-turut, dan retakan muncul pada diagram Aceron Dao. Melihat ini, Lin Suan menamparkan diagram Aceron Dao dan menghancurkannya. Ini seranganmu. Itu tidak sebagus itu. Lin Suan mencibir. Mohan mundur selangkah. Wajahnya pucat. Sial, pihak lain benar-benar berhasil menembus peta dunia bawahnya dan bahkan menghancurkannya. Jangan khawatir, itu bukan kekuatannya sendiri. Gunung duduk sangat aneh. Semakin tinggi seseorang, semakin besar tekanannya. Diagram mata air kuning tidak dapat mengalahkannya karena tekanan itu. Itu tidak ada hubungannya dengan bocah nakal itu. Tuhan menghiburnya. Mohan mengangguk. Ayo lawan aku kalau kamu punya nyali. Kau pikir kau siapa berani pergi begitu saja hanya karena kau bilang begitu. Lin Suan mendengus dingin. Kalau kau mau berkelahi, datanglah ke sini dan aku akan menamparmu sampai mati. Dia tidak takut dengan tekanan di sini, jadi dia bisa pergi kemana saja. Namun, hal yang sama tidak berlaku bagi orang-orang di bawah. Sudah sangat sulit bagi mereka untuk datang ke sini. Tanpa Sein, sebagian besar dari mereka tidak akan bisa datang ke sini. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Tidak perlu melawannya satu lawan satu. Hancurkan saja dia, lumpuhkan kultifasinya, dan berikan dia kepada orang-orang dari surga. Selanjutnya, kita harus mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Sein Venerable dari Istana Acheron memiliki ekspresi yang sangat dingin. Sein Soverein ini tampak sangat ganas. Tubuhnya ditutupi dengan banyak runedau. Seluruh kepalanya tampak seperti iblis. Dia bahkan memiliki tanduk setan di kepalanya. Dia dijuluki sebagai Demon Sein. Dari kejauhan, dia tampak seperti baru saja keluar dari neraka. Ada Sein Soverein lain di sampingnya. Itu bahkan lebih aneh lagi. Tidak ada daging di balik jubah daunnya. Sebaliknya, semuanya adalah tulang. Dia adalah penguasa suci tulang putih. Dia mengolah hukum tulang putih. Tulang ini telah dikultifasikan olehnya hingga menjadi lebih kuat dari artefak suci biasa. Kedua Sein Soverein berjalan mendekat bersama anak buah mereka. Mereka mengepung semuanya. Tidak bagus. Ekspresi wajah murong King Cheng berubah. Naga merah dan yang lainnya juga meraum. Kalian tidak tahu malu. Kalau keberani, aku akan tampar kau sampai mati. Akan tetapi, Raja Iblis Suci dan Raja Tulang Putih Suci mencibir. Kalian tidak memenuhi syarat. Menyerang. Dengan suara gemuruh, mereka berdua memimpin. Orang-orang di sekitar mereka juga menyerang dengan gila-gilaan. Serangan yang luar biasa itu pun berakhir. Lin Suan dan yang lainnya semua mundur dengan wajah pucat. Lin Suan segera mundur. Dia memimpin orang-orang ini dan bergegas ke puncak gunung. Namun, kedua Sein Soverein menggunakan kemampuan ilahi mereka yang hebat. Sebuah telapak tangan besar menekan dan menghalangi jalan mereka. Di sisi lain, Demon Sein mengeluarkan bola iblis yang mengerikan. Masing-masing dari mereka menghancurkan kekosongan, membuat mereka tidak mungkin menghadapi lebih banyak lagi. Nak, kau tidak punya bencana besar. Bunuh saja dia, kata naga merah. Lin Suan berkata, tidak, gunakan badai pemusnah dunia dan biarkan mereka semua mati di sini. Dia sangat marah. Oleh karena itu, dia berencana untuk tidak membiarkan seorang pun dari mereka pergi. Ide bagus, saya akan menggunakannya. Naga suci merah tua dan katak dengan gila mengeluarkan formasi susunan untuk menyerang satu sama lain. Kekuatan formasi susunan itu sangat kuat, tetapi tidak memicu badai pemusnah dunia. Apa yang sedang terjadi? Mereka tercengang. Murong King Cheng berkata, sebelumnya, kamu terluka. Saudara Suan bahkan menggunakan roh pedang naga agung. Dan ada seekor naga dan seekor harimau di gunung ini. Aku rasa darah naga dan jiwa nagamu yang memicunya. Coba lagi. Itu masuk akal. Naga suci merah tua langsung memuntahkan seteguk darah naga. Lin Suan juga dengan gila mengaktifkan roh pedang naga agung. Raungan naga terdengar dan darah naga mengalir deras. Benar saja, pada saat berikutnya, seluruh gunung berguncang hebat lagi. Raungan naga dan harimau terdengar. Kedua hantu itu saling serang dan bertabrakan di langit. Badai pemusnah dunia melanda. Masuklah cepat. Lin Suan langsung membawa mereka ke menara Gritsage. Menara Gritsage dibombardir oleh badai pemusnah dunia yang tiada henti dan terus berguncang. Di luar, santo tulang putih, santo iblis, dan yang lainnya menampakkan senyum menyeramkan. Mereka mengira pihak lain sudah pasti mati. Bahkan jika pihak lain mengeluarkan teknik tremor, itu tidak akan berguna. Tiba-tiba gunung berguncang, lalu muncullah hantu naga dan harimau. Aura mengerikan itu menyebar. Tidak bagus, lari cepat. Mereka mundur dengan panik, tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap, badai itu melanda langit dan bumi. Ah! Para orang suci kecil itu langsung menjerit dan tercabik-cabik menjadi kabut berdarah. Kedua Saint Soverein juga berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Mereka bahkan mengeluarkan senjata Saint Soverein mereka untuk bertahan. Namun, itu sia-sia. Mereka semua berubah menjadi abu. Setelah waktu yang lama, badai di luar perlahan menghilang. Lin Suan dan yang lainnya pergi. Ketika mereka keluar, mereka mendengus dingin. Mereka semua mati. Mereka memeriksa, ingin menemukan beberapa cincin penyimpanan, tetapi mereka menemukan bahwa semuanya rusak. Barang-barang di dalamnya juga langsung hancur oleh badai. Sayang sekali. Mereka mendesah. Mereka semua adalah pakar. Lin Suan berkata abaikan saja mereka. Gunung ini adalah harta karun. Cepatlah pergi ke puncak gunung untuk melihatnya. Mereka segera berangkat menuju puncak gunung. Pada saat yang sama, kelompok orang kedua juga tiba di luar. Mereka juga mulai masuk sesuai dengan metode yang diberikan oleh LV Kingfeng. Awalnya, LV Kingfeng berpikir bahwa sudah cukup jika membiarkan beberapa Saint Sovereign masuk. Namun, karena beritanya telah terungkap, ada baiknya dia melakukan sesuatu yang besar. Dia mengizinkan mereka memasuki kedalaman gunung, tetapi bukan tanpa syarat. Selain membantunya membunuh Lin Suan, mereka juga menginginkan setengah dari barang-barang di dalamnya. Mereka berempat akan membagi setengah dari harta karun tersebut, dan sisanya akan diberikan kepada kota suci lainnya. Dengan status mereka, kota suci lainnya pasti tidak berani mengatakan apapun. Seperti yang diharapkan, ketiga kota suci menyetujui ketentuan ini. Itulah sebabnya mereka memasukkan kelompok orang kedua dan bahkan ketiga. 4.137 Berdengung Formasi di dalam sangat berbahaya, tetapi dengan rute yang diberikan oleh Lu Qingfeng, orang-orang ini bergerak perlahan. Namun, mereka berhasil masuk tanpa kesalahan apapun. Setelah masuk, mereka memperlihatkan ekspresi terkejut yang sama seperti orang-orang sebelum mereka. Mata mereka merah, dan beberapa bahkan mulai mencari ke segala arah. Akhirnya mereka menarik formasi tersebut. Jangan bergerak, di dalam sangat berbahaya. Seorang yang mulia berteriak dengan marah. Ekspresi orang lain berubah drastis saat mereka menatap formasi itu dengan rasa takut yang masih ada. Kami akan berpencar dan mencari. Orang-orang ini sangat berhati-hati saat mencari. Pada saat yang sama, sosok macan tutul berkepala dua melintas dan terbang ke kejauhan. Namun, ia tiba di suatu tempat di mana tidak ada seorang pun. Cahaya di matanya mekar, membentuk dua pusaran yang menelan tubuhnya. Pada saat yang sama, seorang pemuda tampan berusia 16 atau 17 tahun berjalan keluar dari pusaran itu. Dia akhirnya masuk. Pemuda tampan ini adalah Raja Suci yang tak tertandingi. Dia melambaikan tangannya, dan pusaran itu muncul lagi. Linghu Cuixue, Fu Hongye, dan yang lainnya berjalan keluar. Apakah ini dunia di dalam dunia? Mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Hati-hati, pergilah dan tanya orang-orang. Di mana Lin Suan, Raja Suci yang tak tertandingi memerintahkan. Orang-orang dari Peerless City mulai bergerak cepat. Sebenarnya, sebelum orang-orang ini datang, Lin Suan dan yang lainnya sudah tiba di puncak gunung. Informasi di puncak gunung bahkan lebih mengerikan. Lin Suan tidak berani ceroboh. Dia menggunakan jiwa pedang naga agung secara ekstrim. Pada saat yang sama, naga merah menodai jiwa pedang naga agung dengan darahnya. Jiwa pedang naga agung mengeluarkan raungan naga seolah-olah telah dihidupkan kembali. Bayangan naga di gunung juga mengeluarkan raungan rendah pada saat yang sama. Lalu, sebuah pintu muncul di depan mereka. Lin Suan dan yang lainnya sangat gembira. Mereka berjalan masuk dengan hati-hati. Ledakan. Pada saat berikutnya, mereka masuk. Pintu itu menghilang seolah-olah telah dibuka paksa dari luar angkasa. Mereka tiba di tempat lain. Begitu mereka masuk, mereka merasakan dau besar mengalir ke arah mereka. Seolah-olah telah berubah menjadi sinar cahaya yang mengelilingi mereka. Murong kinceng dan yang lainnya tersentak. Dao agung di sini sangat kaya. Aku bisa merasakan hukumku mendidih. Lin Suan juga sangat terkejut. Itu memang tempat yang bagus. Jika dia menggunakannya dengan baik, dia bisa menghemat ratusan atau ribuan tahun kerja keras. Memikirkan hal ini, mereka sangat gembira dan berjalan maju. Mereka menemukan banyak botol pil, yang tampaknya digunakan untuk menyimpan pil. Namun, saat mereka membukanya, mereka mendapati bahwa pil obat di dalamnya sudah kosong, yang membuat mereka menghela nafas. Kalau dipikir-pikir, tempat ini sudah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan jika ada pil roh dan obat-obatan ajaib di sini, mustahil mereka sudah ada selama puluhan ribu tahun. Saat ia terus maju, ia melihat deretan demi deretan rak buku, yang masing-masing diisi dengan lembaran batu biok. Murong kinceng melambaikan tangannya dan mengeluarkan roh jiwa untuk mencari jalan. Kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Semuanya adalah kemampuan ilahi, dan semuanya adalah kemampuan ilahi yang hebat dan terbaik. Salah satu saja dari semuanya sudah cukup untuk membuat orang-orang di dunia luar iri. Lin Suan juga mengambil satu dan memeriksanya. Senyum muncul di wajahnya. Sungguh luar biasa apa yang tertulis di situ. Misalnya, ia memiliki metode penempaan tubuh yang disebut tubuh semesta fajra. Setelah menguasainya, fisik seseorang akan jauh melampaui mereka yang berada pada level yang sama. Namun, Lin Suan hanya melihatnya dan meletakkannya. Karena kalau orang lain, mereka mungkin cemburu. Hal ini memang hal yang baik, tetapi dia sudah memiliki tubuh ilahi sembilan yang. Itu adalah salah satu tubuh dewa langka di alam semesta, jadi dia tidak membutuhkannya untuk penempaan tubuh saat ini. Meskipun dia tidak mengolahnya, dia tetap membuat salinan teknik tersebut. Dia tidak membutuhkannya, tetapi dia bisa menukarnya dengan sesuatu. Jiwanya sangat kuat. Dalam sekejap, jiwanya mengalir ke dalam kepingan biok untuk membuat salinan. Segera, dia memiliki ribuan kemampuan ilahi tingkat atas di tangannya. Kalau saja itu terjadi di dunia luar, pasti akan membuat banyak orang menjadi gila. Bahkan mereka yang berada di kota suci mungkin akan menjadi gila. Lin Suan merasa jika dia cukup kuat, dia bahkan bisa menggunakan kemampuan ilahi ini untuk memulai sebuah sekte. Eh. Tiba-tiba, Lin Suan tertegun. Dia melambaikan tangannya dan mengambil selembar batu biok. Kemudian, dia membacanya dengan saksama. Saat berikutnya, dia menyipitkan matanya. Ada apa? Nak, apakah menemukan sesuatu yang bagus? Naga suci merah melompati. Itu memang hal yang baik. Lin Suan memberikan kepingan biok itu kepada naga merah. Naga merah juga terkejut setelah membacanya. Gundukan pedang pemusnahan. Buku ini mencatat metode pembuatan senjata. Itu bukanlah artefak suci, tetapi lebih kuat daripada artefak suci. Karena itu adalah artefak terlarang. Artefak terlarang itu memang kuat, tetapi memiliki kekurangan, yakni hanya bisa digunakan dalam waktu singkat. Secara umum, akan hancur setelah 3-5 kali pemakaian. Itu adalah barang konsumsi. Tanpa fondasi yang kuat, mustahil menciptakan artefak terlarang seperti itu. Biasanya, ia digali dari beberapa reruntuhan kuno oleh pasukan atas. Annihilation Sword Mount adalah jenis senjata terlarang yang hanya bisa digunakan satu kali. Itu hanya bisa digunakan dalam waktu singkat, tetapi sangat kuat. Dari namanya saja sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah senjata penghancur. Begitu digunakan, senjata itu akan langsung meledak dan membentuk energi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Orang-orang di bawah level yang mulia tidak akan mampu bertahan hidup sama sekali. Bahkan bisa mengancam yang mulia. Ini hanya salah satunya. Jika dia memurnikan lebih banyak dan meledakannya bersama-sama, bahkan seorang yang mulia tidak akan mampu menahannya. Lin Swan merasakan ledakan kegembiraan saat memikirkan kehancuran yang disebabkan oleh hantu naga harimau. Naga merah juga menelan ludahnya. Dia tidak menyangka akan ada hal baik seperti ini di sini. Murong King Cheng juga datang dan memeriksanya. Dia terkejut. Tak lama kemudian, dia mengerutkan kening. Meskipun benda ini kuat, tidak mudah untuk disempurnakan. Bahan-bahannya cukup sulit ditemukan. Memang, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya sama berharganya dengan mesin, dan juga membutuhkan aura yang merusak. Itu juga perlu dibuat menjadi gundukan pedang. Mungkin tidak banyak orang yang bisa menyempurnakannya. Meski begitu, Lin Swan masih membuat salinannya dan menghafalnya dalam-dalam. Hal ini bagus. Jika ada kesempatan, dia pasti tidak akan melewatkannya. Saat mereka melangkah lebih jauh, cahaya itu berangsur-angsur menjadi terang. Ada kristal suci besar di depan mereka yang menyegel beberapa tanaman obat spiritual. Lin Swan dan yang lainnya tercengang setelah melihatnya. Jika disegel dengan kristal dewa, ia tidak akan layu dan mati. Ini adalah hal yang baik dari puluhan ribu tahun yang lalu. Jika dimurnikan menjadi pil, itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. Lin Swan dengan hati-hati memotong dan menyimpan semua ramuan spiritual. Jumlah mereka hampir dua ribu. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Mereka mungkin tidak perlu khawatir tentang ramuan spiritual dalam jangka pendek. Murong King Cheng juga tersenyum. Tidak mengherankan jika orang-orang dari surga gua juga menempuh perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini. Memang, itu sudah cukup untuk membuat semua golongan menjadi gila. Oleh karena itu, mereka tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Mereka terus berjalan masuk. Kegelapan tak berujung terlihat di depan mereka. Setelah berjalan beberapa lama, mereka berhenti. 4.138 Sebuah pintu muncul di depan mereka. Pintunya setengah terbuka. Aura yang sangat mengerikan datang dari balik pintu. Itu seperti raungan naga atau harimau, menyebabkan jiwa mereka bergetar. Lin Swan dan yang lainnya berhenti. Murong King Cheng melihat ke depan dan berkata dengan heran. Mungkinkah seekor naga dan seekor harimau disegel di depan mereka? Lin Swan menatap katak itu dan bertanya, tempat apa ini? Mata katak itu bergerak. Ia berkata, Yah, aku tidak begitu yakin. Yang ku tahu, ini adalah tempat yang sangat misterius. Nak, ayo kembali. Aura di depan terlalu tidak biasa. Jelaslah dia tidak ingin maju. Apa yang anda takutkan? Jika ada apa-apa, aku akan melindungimu. Naga merah tua itu mengayunkan cakarnya dan melihat ke depan. Aku jadi penasaran, siapakah senior Dragon Ball yang bugur di sini? Apakah anda ingin masuk dan melihat-lihat? Lin Swan bertanya. Matanya berkedip dengan sedikit keterkejutan. Katak itu melompat mundur karena ketakutan. Pada saat yang sama, ia berkata, Apakah kamu pernah mendengar tentang Gunung Longhu? Itulah Gunung Suci yang legendaris. Meskipun tempat ini bukan Gunung Longhu, tempat ini mungkin dibangun berdasarkan gunung tersebut. Kekuatannya tidak dapat diprediksi. Saya sarankan anda untuk tidak mencobanya dengan mudah. Gunung Longhu. Mata Lin Swan berbinar. Gunung Dewa yang legendaris. Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Dia menatap Naga Merah dan Murong King Cheng dan bertanya, Apakah kalian belum pernah mendengarnya? Tidak. Naga Merah menggelengkan kepalanya. Namun, Murong King Cheng sedikit mengernyit. Dia berkata, Sepertinya aku pernah melihatnya di buku-buku kuno Pavilion Kunlun. Namun, Gunung Longhu adalah gunung legendaris. Gunung itu tampaknya tidak ada dalam kenyataan. Karena itu merupakan sesuatu yang legendaris, makin mustahil untuk melewatkannya. Dengan itu, Lin Swan melangkah maju. Murong King Cheng dan Naga Merah mengikutinya. Saat mereka tiba di pintu, saat mereka melangkah masuk, terdengar suara auman naga dan harimau yang mengerikan. Ketiganya tercengang. Wajah Murong King Cheng menjadi pucat. Hantu burung Phoenix muncul di tubuhnya dan menghalangi auranya. Namun, dia tidak melangkah maju. Aku tidak memiliki aura klan naga, juga tidak memiliki kekuatan klan harimau. Aku khawatir aku tidak ditakdirkan untuk masuk. Lin Swan melihatnya dan menganggupkan kepalanya. King Cheng, tunggu aku di luar. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, dia tidak ingin Murong King Cheng mengambil risiko. Terlebih lagi, pihak lain benar. Mungkin hanya diadaan naga merah yang bisa masuk. Jiwa pedang naga agung ditampilkan secara ekstrim. Darah naga merah mengalir deras. Benar saja, mereka merasakan tekanan di depan mereka perlahan menghilang. Mereka berdua masuk. Suara geraman pelan terdengar dari waktu ke waktu. Lingkungan sekitar sangat gelap, begitu gelapnya sehingga seseorang bahkan tidak dapat melihat jari-jarinya sendiri. Cahaya pada Lin Swan dan naga merah ditelan. Akan tetapi, mereka tahu bahwa mereka sedang berjalan maju karena tekanan pada tubuh mereka semakin kuat dan auman naga itu semakin keras. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya akhirnya muncul di depan mereka, dan cahaya itu semakin lama semakin terang. Lin Swan dan yang lainnya tiba di suatu tempat. Ada sebuah lukisan tergantung di depan mereka. Lukisan itu sangat besar, dan ada gambar gunung di atasnya. Gunung itu dikelilingi oleh naga dan harimau. Cahaya suci itu membuat orang merasa seolah-olah mereka telah tiba di istana abadi. Mungkinkah ini gunung longhu yang legendaris? Lin Swan menatap lukisan itu dengan ekspresi terkejut. Memang, keajaiban seperti itu seharusnya tidak ada dalam kenyataan. Naga merah di sampingnya juga terkejut. Sebenarnya ada tempat suci seperti itu. Apakah ras naga tidak mengingatnya? Dia terlalu terkejut. Pada saat yang sama, dia berkata, nak, meskipun ini sebuah lukisan, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya terlalu tidak biasa. Naga itu tampaknya hidup. Kita bisa bercocok tanam di sini. Lin Swan mengangguk. Memang benar, ada seekor naga dan seekor harimau di gunung itu. Saat mereka bernapas, hukum di langit melonjak. Mereka memang bisa bercocok tanam di sini. Keduanya duduk bersila dan mulai memahami. Ini adalah alam yang sangat aneh karena ketika mereka berdua sedang memahami, jiwa mereka seolah-olah telah diserap oleh lukisan itu. Mereka merasa dikelilingi oleh tempat suci. Mereka benar-benar telah tiba di kaki gunung ilahi. Melihat naga dan harimau yang besar itu, mereka merasa betapa kecilnya mereka. Suara mendesing. Naga merah berubah bentuk menjadi wujud aslinya dan melakukan sinkronisasi dengan nafas sang naga. Pada saat berikutnya, suara gemuruh yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mata naga merah membelalak. Nak, ini teknik pernapasan khusus, dan ini teknik pernapasan ras naga. Kemungkinan besar hilang. Sang naga merah sungguh bersemangat. Ada banyak naga di dunia, dan naga-naga itu lahir dengan warisan garis keturunan. Mereka tidak perlu mempelajari banyak kemampuan mistis hebat dari ras naga. Namun, ada juga perbedaan kekuatan di antara mutiara naga. Misalnya, sarang 10 ribu naga adalah tempat berkumpulnya banyak naga. Itu adalah ras raja yang kuat. Namun inti sejatinya adalah keturunan langsung dari Dragon de Solatelen. Hanya mereka yang bisa menguasai kitab suci kuno kaisar naga. Itu bagian yang paling penting. Dan naga lainnya tidak dapat bersentuhan dengannya sama sekali. Dan teknik pernapasan ini pasti diciptakan oleh beberapa kitab suci kuno yang sangat kuat. Lin Xuan juga terkejut. Apakah itu teknik pernapasan ras naga? Meski dia bukan naga, dia memiliki jiwa naga. Dia menyatu dengan jiwa naga dan bersinkronisasi dengan nafas naga. Pada saat berikutnya, dia juga merasakan ada suatu kekuatan yang terbentuk dengan cepat di dalam tubuhnya. Perasaan ini sungguh aneh. Seperti yang diharapkan dari kitab suci kuno. Lin Xuan terkejut. Meskipun itu bukan peninggalan kaisar agung, itu tetap saja diciptakan oleh orang kuat yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Lin Xuan terkejut. Dia tidak tahu seberapa kuat para pangeran dan putri itu. Orang-orang ini terlahir sebagai orang suci. Pada awalnya, mereka mengonsumsi dan memolah teknik terkuat dan kitab suci kuno peninggalan kaisar agung. Mereka mungkin sudah begitu kuat hingga menantang surga. Lin Xuan mengepalkan tinjunya. Ia menapaki jalan kaisar agung. Suatu hari, ia akan bertemu dengan para pangeran ini. Memikirkan hal ini, cahaya yang sangat dingin muncul di matanya. Itu tidak cukup. Dia harus menjadi lebih kuat. Dia harus menjadi lebih kuat lagi. Selanjutnya, Lin Xuan memasuki kondisi tanpa pamrih. Ia sepenuhnya menyatu dengan jiwa naga dan mulai mempelajari serta memolah teknik pernapasan ini. Perasaan ini sangat aneh. Lin Xuan tampaknya telah menemukan sedikit pemahaman. Tetapi dia tidak dapat menguasainya sepenuhnya. Pada akhirnya, dia tidak memikirkan apapun. Di sela-sela napasnya, dao agung dan sinar cahaya tak berujung memancar keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, ia tampak berubah menjadi seekor naga dan sedang tertidur. Naga merah di sebelahnya terkejut. Ia menemukan bahwa kecepatan Lin Xuan menguasai teknik pernapasan ini lebih cepat daripada kecepatannya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Memikirkan hal ini, dia pun berkultivasi dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa waktu, Lin Xuan membuka matanya dan menatap harimau di sebelahnya. Karena harimau buas itu juga bernapas. Naga memiliki teknik pernapasan ras naga. Mungkinkah harimau menggunakan teknik pernapasan ras harimau? Dia siap untuk mencoba. Akan tetapi, dia tidak memiliki garis keturunan ras harimau atau jiwa harimau, jadi dia tidak dapat menghubungi harimau. Namun, Lin Xuan tidak menyerah. Meskipun dia tidak bisa menguasai teknik pernapasan ras harimau, dia bisa mempelajari perilaku harimau dan menggunakannya untuk memahami dao agung langit dan bumi. 4.139 Harimau, Raja Binatang Buas, Harimau adalah pemuasa pembunuhan. Itu adalah binatang dewa yang sangat kuat. Lin Xuan mengambil dao pembantaian dari tubuhnya dan bersiap menciptakan seni pedang harimau. Pencapaiannya dalam dao pedang sudah sangat tinggi. Selain itu, ia telah memperoleh ribuan kemampuan ilahi tingkat atas. Dia bisa belajar dari orang lain dan menciptakan seni pedangnya sendiri. Lin Xuan benar-benar tenggelam di dalamnya. Dia lupa waktu dan hal lainnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, seekor naga dan seekor harimau di depannya mengeluarkan raungan naga dan raungan harimau. Sebuah kekuatan misterius melilitnya dan naga merah dan mengirimnya keluar. Pada saat berikutnya, tubuh mereka bergetar dan mereka membuka mata. Lukisan di depan mereka bergetar. Akan tetapi, mereka tidak dapat lagi masuk untuk memahaminya. Mereka berdua tahu bahwa kesempatan mereka telah habis, jadi mereka membungkuk dalam-dalam dan kembali melalui jalan yang mereka lalui saat datang. Di luar, Murong King Cheng sedang menggendong Little White dan melihat berbagai teknik kultivasi dan kemampuan dari sebelumnya. Kodok di sampingnya menguap karena bosan. Tiba-tiba, mereka menoleh dan menatap pintu di depan mereka. Kamu keluar. Lin Xuan dan naga merah berjalan keluar dan bertanya, sudah berapa lama? Mereka merasa telah bermeditasi terlalu lama. Seratus tahun telah berlalu. Murong King Cheng menghitung waktu dan berkata bahwa hanya tiga hari yang berlalu. Baru tiga hari, Lin Xuan terkejut. Tampaknya lukisan itu memang benda yang sangat menakutkan. Kemungkinan waktu di dalamnya telah diubah. Saya bertanya-tanya siapa yang meninggalkannya. Saudara Xuan, apa isinya? Murong King Cheng juga penasaran. Lin Xuan memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi padanya. Murong King Cheng sangat terkejut. Apakah Gunung Longhu benar-benar ada? Mata kodok itu juga berwarna merah. Apakah kau berbicara tentang teknik pernapasan kuno klan naga? Saya juga ingin mempelajarinya. Pelajarilah adikmu. Kau bukan dari klan naga. Kau tidak bisa mempelajarinya sama sekali. Naga merah membencinya. Katak itu diam-diam menyesalkan hal itu. Lin Xuan juga ingin mengajarkan teknik pernapasan ini kepada Murong King Cheng, tetapi dia menyadari bahwa itu mustahil. Murong King Cheng memiliki garis keturunan Phoenix, jadi dia tidak dapat mempelajari teknik pernapasan klan naga. Murong King Cheng tidak memaksanya. Dia berkata, tidak perlu, kakak Xuan. Kemampuan tingkat tinggi ini sudah menjadi kejutan tambahan bagiku. Belum lagi kami juga memperoleh begitu banyak ramuan spiritual. Lin Xuan tidak memaksanya. Dia tahu bahwa teknik pernapasan kuno ini tidaklah sederhana. Jika dia tidak memiliki jiwa naga, dia mungkin tidak akan mampu mengolahnya. Setelah melihat sekeliling, mereka merasa tidak ada apa-apa lagi, jadi mereka bersiap untuk pergi. Tapi bagaimana cara aku keluar? Mereka hanya bisa kembali dengan cara yang sama seperti ketika mereka datang. Benar saja, ketika mereka sampai di tempat itu, mereka keluar dari pintu lain. Semua orang keluar. Berdengung. Mereka merasakan cahaya di sekeliling mereka menjadi lebih terang, dan terdengar suara pembunuhan dan teriakan datang dari sekeliling mereka. Mereka melihat dengan saksama dan menyadari bahwa mereka sebenarnya telah tiba di kaki gunung Longhu. Apakah dia keluar, dan bukan di puncak gunung, tetapi di kaki gunung. Namun, Lin Xuan dengan cepat mengubah ekspresinya dan mengerutkan kening. Dia merasakan bahwa jumlah orang di dunia ini telah meningkat lagi. Tampaknya semakin banyak orang yang datang, dan orang-orang itu secara alami merasakan kedatangan Lin Xuan dan yang lainnya. Siapa kamu? Mereka sangat terkejut. Pihak lain muncul begitu saja, yang benar-benar membuat mereka takut. Itu kamu. Tiba-tiba terdengar teriakan. Bagus, itu Lin Woody. Kami menemukannya. Sosok itu bergegas mendekat, dan pada saat yang sama, suaranya terdengar. Dengan lambayan tangannya, aura tandus tak berujung menyebar, membentuk tombak panjang dengan hukum-hukum mengerikan yang melonjak di atasnya. Berdengung. Tombak itu menusuk, menutupi langit dan menutupi bumi, ke arah Lin Xuan. Ini adalah tombak pembunuh yang pasti, dan kekuatan serangannya sangat mencengangkan. Lin Xuan mendengus dingin dan memukul dengan telapak tangan belakang. Telapak tangannya seperti kepala naga, dan jarang bergerak maju, langsung memegang tombak. Orang yang menyerang adalah seorang saint kecil dari rumah besar yang sunyi. Dia telah mencapai puncak alam saint kecil dan tidak jauh dari alam yang mulia. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa melukai pihak lain secara serius dengan serangan mendadak. Dia bahkan berpikir bahwa dia bisa membunuh pihak lainnya. Namun, dia tidak menyangka Lin Xuan akan menerimanya begitu saja. Terlebih lagi, lengan Lin Xuan bergetar, dan kekuatan itu membuat tubuhnya gemetar. Sungguh fisik yang mengerikan. Tidak heran ada rumor bahwa dia tidak bisa melawan Lin Woody dalam pertarungan jarak dekat. Orang itu berteriak dengan marah, mencoba menjauhkan diri. Akan tetapi, dia sama sekali tidak bisa mencabut tombak panjangnya. Dia hanya bisa menyerah dan melarikan diri, bersiap untuk menyerang dari jauh. Banyak hukum tandus muncul di tubuhnya, seperti angin musim gugur yang tak berujung, membawa serta rasa sedih. Bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum menghina. Dia tidak peduli lagi dengan kemampuan ilahi seperti itu. Dia mengulurkan telapak tangannya lagi dan menamparkan ke depan. Namun, pada saat ini, jantungnya berdetak kencang, dan rasa bahaya besar menyelimuti jiwanya. Sebuah pedang pembunuh berada di belakangnya, menusuk ke arah kepalanya. Itu terlalu cepat. Dalam sekejap, pedang itu sudah ada di belakangnya. Niat membunuh yang dingin dari pedang itu membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Berengsek, Lin Xuan terkejut. Ini adalah pembunuh bayaran kelas atas. Pada saat yang sama, murong kinceng, naga merah, dan katak meraum marah, ingin menyerang. Namun, pada saat berikutnya, mereka semua dibunuh. Enyah. Pada saat kritis ini, Lin Xuan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia meraum dan secara naluriah mengaktifkan teknik pernafasan naga yang baru saja dipelajarinya. Saat dia menghirup dan menghembuskan nafas, sebuah kekuatan misterius muncul dalam tubuhnya dan langsung meledak. Terjadi ledakan. Pedang pembunuh itu hancur berkeping-keping. Sosok-sosok itu pun memuntahkan darah dan terlempar mundur, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, naga merah juga mengaktifkan teknik pernafasannya, mendorong orang-orang itu mundur. Raungan naga, dengan mereka berdua sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Keempat pembunuh itu semuanya terluka. Ketika mereka gagal mengenai sasaran, mereka langsung melarikan diri dan bersembunyi. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Xuan menatap King Cheng. Murong King Cheng menggelengkan kepalanya. Dia berkata bahwa orang-orang di dunia fana. Selain dunia fana, mereka tidak dapat memikirkan orang kedua yang dapat mengirim sekelompok sein asasin dan memiliki kemampuan membunuh seperti itu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pada saat berikutnya, si kecil suci yang terluka di rumah besar yang sunyi berteriak. Ayo cepat, saya telah menemukan Lin Woody. Suara itu bagaikan gemuruh guntur, menyebar ke segala arah. Apa, anak itu? Bunuh dia cepat. Penduduk buah surga akan memberimu hadiah yang berlimpah. Para orang suci di sekitarnya bergegas mendekat dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, kemampuan ilahi menutupi langit dan menutupi bumi. Wajah Lin Suan Muram, beraninya kau menjadi antek buah surga. Kalau begitu pergilah ke neraka. Jejak niat membunuh yang mengejutkan muncul di matanya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengaktifkan teknik pernafasan dan kekuatan yang mengerikan melonjak. Dia membuka langit dengan kedua tangannya dan menyapu semuanya. Dalam sekejap, ketiganya meledak. Kemudian, dengan suara gemuruh, semua jenis kipedang menyapu ke segala arah. Dia benar-benar terlalu kuat. Minor Sein biasa di tahap akhir sama sekali tidak sebanding dengannya. Orang-orang ini terluka parah. Bergandengan tangan. Mereka meraum dengan marah, tetapi murong kinceng dan yang lainnya tidak mau dianggap enteng. Mereka melawan balik dengan marah. Lin Suan menatap Sein dari Great Desolate Mansion yang berteriak sebelumnya dan melayangkan pukulan. 4.140 Ekspresi sage berubah drastis. Sial, kenapa pihak lain malah mengincarnya? Bukankah dia baru saja berteriak sedikit? Dia segera mundur dan tubuhnya berubah menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tiga perisai untuk menghalangi di depannya. Namun, itu sia-sia. Semuanya hancur oleh pukulan itu. Separuh tubuhnya meledak, dan separuh sisanya juga hancur. Tidak. Dia berteriak ketakutan dan segera menggunakan kemampuan keilahian tak tertandingi dari Great Desolate Mansion. Itulah pemanggilan Desolate. Dia memanggil tiga bareng men yang sangat menakutkan. Bersama-sama, mereka menyerang ke depan. Namun, itu sia-sia. Sebelumnya, Lin Suan sangat takut dengan gerakan ini. Namun sekarang, itu tidak berguna. Sekalipun mereka berempat menyerangnya bersama-sama, dia tidak akan peduli karena mereka lebih lemah darinya. Dia mengayunkan pedang di tangannya. Setiap kali dia mengedarkan napas naga, ditambah dengan jiwa pedang naga agung, dia menjadi sangat kuat. Dia membelah Desolate Men yang dipanggil menjadi dua. Ah! Jiwa astral orang suci kecil telah dihancurkan. Siapa yang menghalangiku akan mati? Lin Suan melihat sekeliling. Jika kau ingin membunuhku, kau harus siap dibunuh. Dia meraum dan mengaktifkan tubuh ilahi sembilan yang sepenuhnya. Jiwa pedang naga agung menyapu. Pada saat ini, semua orang gemetar ketakutan. Dia terlalu kuat. Dia sekuat dewa perang. Lari! Orang-orang ini bukan tandingannya. Mereka cepat-cepat mundur. Murong kinceng, naga merah, dan yang lainnya mengejar mereka dengan panik. Dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya benar-benar kalah. Beraninya kau. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Cahaya pedang yang mengerikan menebas dari langit. Pedang Desolate sangatlah kuat. Di sisi lain, diagram mata air kuning muncul. Diagram itu juga sangat menakutkan. Mata air kuning yang tak berujung memenuhi langit. Para yang mulia menyerang. Kali ini, ada banyak yang mulia suci. Ketika mereka menyerang, semua kipedang dan hantu Phoenix terlempar. Lin Xuan segera mundur. Murong kinceng juga terus menghindar. Sayap Phoenix tujuh warna muncul di punggungnya, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Lin Xuan bahkan menggunakan teknik Void Escape untuk menghindari serangan yang pasti membunuh itu. Detik berikutnya, wajahnya menjadi sangat dingin. Naik gunung. Karena para santo yang mulia ada di sini, mereka hanya bisa naik gunung. Ada badai penghancur dunia di gunung yang dapat mereka aktifkan. Lin Xuan dan yang lainnya dengan cepat bergegas mendaki gunung Longhu. Semakin banyak orang suci yang muncul di belakang mereka. Bocah, menurutmu kamu masih bisa kabur dari sini. Dalam sekejap, delapan orang suci muncul di sekitarnya. Orang-orang dari tiga kota suci semuanya menunjukkan senyum mengerikan. Tidak peduli seberapa hebatnya pihak lain, dia tidak akan bisa lepas dari cengkeraman mereka. Tidak bagus, adik Lin dalam bahaya. Di seberang sana, warga kota Pirlas pun mendengar gemuruh dan berhamburan mendekat. Namun, apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang menakjubkan. Delapan orang suci yang mulia menyerang bersama ke arah Lin Xuan. Sialan, beraninya kau. Fu Hong Suedan yang lainnya meraung, tetapi sudah terlambat. Lagi pula, pihak lainnya adalah seorang yang mulia suci. Bisakah Lin Xuan memblokirnya? Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, mereka melihat badai kiamat yang mengerikan melanda gunung. Aura itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Delapan pemuja suci awalnya memiliki senyum sinis di wajah mereka. Para ahli kota suci di belakang mereka bahkan lebih sinis. Mereka harus melihat keadaan pihak lain yang menyedihkan. Namun, pada saat berikutnya, ketika badai apokaliptik meledak, ekspresi mereka semua berubah. Sial, ada jebakan di sini. Berani sekali bocah nakal ini menipu kita. Mereka semua menjadi gila dan mundur dengan gila-gilaan. Delapan orang suci yang mulia berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, itu sia-sia. Mereka merasa badai itu dapat menghancurkan segalanya. Para ahli kota suci langsung berubah menjadi abu, dan delapan yang mulia suci juga terluka parah. Mereka akan dibunuh. Pada saat ini, teriakan dingin datang dari langit dan bumi. Kemudian sebuah telapak tangan menepuk ke bawah dan menyelimuti delapan orang suci yang mulia. Kemudian, ia pergi bersama delapan yang mulia. Badai kiamat. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya sudah bersembunyi di Menara Sagi Agung. Akan tetapi, mereka dapat merasakan bahwa kedelapan yang mulia suci itu belum mati. Apa yang sedang terjadi? Setelah badai menghilang, mereka buru-buru menyelidiki. Ekspresi Lin Suan sangat dingin. Seseorang benar-benar dapat melarikan diri dari badai kiamat. Siapakah orang yang menyelamatkan delapan yang mulia suci? Bukankah itu terlalu menantang surga? Itu mungkin merupakan eksistensi yang melampaui para yang mulia suci. Wajah murong pingceng juga dingin. Delapan yang mulia suci penuh luka dan telah terluka parah. Mereka masih gemetar ketakutan. Terima kasih, Tuan Suci, karena telah menyelamatkan kami. Mereka membungku hormat ke arah kehampaan. Penguasa suci merupakan penguasa kota suci, yang juga merupakan Raja Bijak. Ekspresi Lin Suan dan yang lainnya sangat serius. Raja Sagi benar-benar datang sendiri. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah hanya untuk menangkapnya, atau ada alasan lainnya? Pasti karena ada harta karun di sini. Langit dan bumi hancur ketika ngarai yang mengerikan muncul di udara. Aura yang terpancar darinya membuat semua orang merasa putus asa. Di atas ngarai, sesosok tubuh duduk bersilah. Aura sunyi di tubuhnya amat menakutkan. Dia adalah penguasa istana besar sunyi-sunyi, yang juga merupakan Raja Bijak, Raja Bijak Surga Sunyi. Kemunculannya mengejutkan semua orang. Apakah Raja Sagi yang sebenarnya akhirnya muncul? Berdengung. Di sisi lain, orang lain muncul. Sosok itu juga samar-samar. Dia mengenakan diagram daumata air kuning dan sangat menakutkan. Aura dingin di tubuhnya menyapu seluruh dunia. Ini adalah Raja Bijak dari Yellow Springs Hall, yang dikenal sebagai Raja Bijak Mayat Perak. Ada sebuah legenda tentang Raja Mayat Perak. Ada desas-desus bahwa dia sudah meninggal. Hanya saja tempat di mana dia dimakamkan sangat istimewa. Mayat itu sedang berkultivasi. Dia telah berhasil menjadi Raja Petapa Bumi. Dapat dikatakan itu sangat aneh. Pada saat itu, semua orang mengira mereka telah terhisap ke dalam Yellow Springs. Raja Mayat Perak memiliki pedang suci yang berlumuran darah tergantum di pinggangnya. Itu adalah pedang mata air kuning. Artefak Sagi ini adalah artefak ilahi milik Yellow Springs Hall yang telah diwariskan turun-temurun sejak lama. Konon, darah yang ada di situ ditinggalkan oleh makhluk tertinggi. Mata kodok itu hampir keluar. Naga Merah juga menggertakkan giginya. Satu Raja Bijak saja sudah sangat berbahaya bagi mereka. Sekarang setelah ada dua Raja Bijak, apakah mereka masih bisa lolos? Sekalipun mereka memiliki Menara Gritsage, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Ini bukanlah akhir. Kekosongan di sisi lain runtuh lagi, dan sebuah kereta perang muncul di kehampaan. Kereta perang itu sangat sederhana. Itu adalah artefak Sagi yang kuat. Yang menarik kereta perang itu bahkan lebih luar biasa lagi. Ada delapan ular piton raksasa bersayap ungu dan bertubuh besar. Mereka seperti gunung, membawa awan tak berujung dan niat membunuh. Mereka terbalik di langit. Masing-masing dari delapan ular piton terbang merupakan seorang venerate suci. Menggunakan Sagi Kings untuk menarik kereta perang adalah hal yang sangat penting. Orang yang berada di kereta perang itu pastilah seorang Raja Bijak. Inilah Raja Bijak dari kota Seribu Iblis, yang disebut Raja Bijak Melonjak. Konon wujud aslinya adalah belalang terbang, binatang mutan yang amat menakutkan. Masih ada empat orang yang berdiri di sampingnya, semuanya memancarkan kesombongan yang luar biasa. Mereka adalah Lu King Feng dan yang lainnya. Terima kasih telah menonton!